halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan samas dari channel salam syukur sedunia oke di video kali ini saya akan bahas kursus untuk pemula ya jadi untuk pemula yang buka pangkas rambut semangat dan tetap semangat ya misalnya eman duitnya gaya gaya kursus buat kursus eman terus mau ikut orang gak keterima gitu ya mau ikut orang gimana ngelamarnya kalau ikut orang sedangkan kita belum bisa gitu ya jadi belum bisa mangkas belum bisa pegang kliper seperti itu mau ikut orang juga susah kalau punya orang kalau punya uang sih menurut saya ya kursus ya karena kursus 2 juta setengah mungkin ya satu bulan tapi seenggaknya kamu sudah mengetahui dasar-dasar pangkas setelah itu kamu ikut orang untuk ikut orang di pangkas rambut atau di barbershop terserah seperti si Feby itu ya ikut saya habis pangkas habis kursus di Malang barbershop ya seenggaknya sudah mengetahui apa sepatu ukuran cara mangkas disitu kan bayar 2 juta setengah selama satu tahun eh selama satu tahun selama satu bulan kan sudah benar-benar ini bro diajari benar-benar dikasih tahu ini cara mangkas benar-benar di di tahap semua step by stepnya benar-benar dikasih tahu gitu loh bro daripada kamu nyari-nyari sendiri kan juga lama juga bisa nyari-nyari sendiri enggak ada yang ini apa mentornya enggak ada gurunya juga bisa semua pangkas rambut butuh mentor butuh guru seperti saya pun juga walaupun atau tidak ada mentornya ada gurunya namun guru saya bukan tukang seorang tukang cukur ada seorang penasehat jadi kamu harus begini begini dan itu harus merasuk ke dalam hati kamu seperti harinya banyak ini yang di channel yang saya akan-akan ini apa menjadikan saya seorang mentor banyak tanya di WA lah teman-teman yang pemula seperti kamu kamu itu pemula gimana mas turis cara mengasah pisau gimana mas turis bisa pengkas rambut saya biar rame gimana mas turis tarifnya kalau pemula seperti itu banyak banget dan alhamdulillah ya kalau saya enggak sibuk saya pasti saya balas gitu ya bro ya karena ini ya juga sekaligus menolong juga sekaligus ilmu biar bisa ditularkan seandainya pengkas rambut rame juga alhamdulillah kalau enggak lupa ke saya tapi kalau setelah itu rame lupa ke saya juga enggak apa-apa saya juga enggak begitu berjasa kepada kamu oke ya seperti itu kira-kira seperti itu guru itu selalu lupa kepada muridnya tapi murid enggak akan lupa kepada gurunya seperti halnya saya kalau kamu kamu menjadikan saya sebagai guru sebagai mentor saya akan lupa kamu tapi kamu enggak akan lupa biasanya seperti itu ya jadi seorang tukang pengas rambut pemula misalnya pengen buka di jalan di tempat jalan raya makanya tahapan saya kenapa seperti ini bro buka dulu di teras buka dulu di rumah berapapun tarif dikasih diterima 3.000 5.000 diterima semuanya jangan beli tempat dulu jangan beli kursi dulu jangan beli sewa tempat yang mewah dulu buka di teras siangnya kamu kerja di mana kalau ada ya dipangkas kalau enggak ada ya sudah sambil belajar tapi dibayar loh kamu belajar tapi dibayar terus lama-lama akhirnya bisa bisa ada tempat di pinggir jalan raya misalnya di jalan pantura ada sewaan kontrak tempat harga 3.000.000 satu tahun nah kamu kontrak secara kamu sudah mempunyai skill sudah punya skill sudah pinter sudah bisa ah lili hei pegang clipper sudah gini-gini mau muter kayak kayak mas turis gini cepet bro kalau kamu tujuannya buka pangkas rambut ya harus cepet terpaksa kalau enggak cepet kapan kamu kayanya kamu buka pangkas rambut tarif 10.000 kamu mangkas paling cepet setengah jam paling lama satu jam dan satu hari kamu dapat lima kepala lima jam kaki kamu udah sakit berdiri 50.000 enggak suwe telung lan gulung tikar saya ketahu sedih gimangan istri kamu apa gitu loh bro jadi makanya saya mengajarkan cepat kalau cepat kamu misalnya buka habis maghrib ada yang ngantri 10 secara kamu pangkas satu kepala 10.000 udah 100.000 bro habis maghrib sampai jam 8 2 jam 10 kepala selesai itu pun masih kelamaan kalau saya 10 kepala itu 1 jam jadi satu kepalanya 5 menit 6 menit kadang kalau ketemu yang muda 3 menit jadi cepat kalau misalnya ada 15 kepala dalam jangka 2 jam udah selesai berarti kan 150 bro hanya 1 jam setengah bro nah kalau kamu mangkasnya setengah jam paling cepat sedangkan 1 jam setengah kamu dapat 3 kepala 30.000 bro dibandingkan dengan saya 15 kepala 150 sama 30.000 jauh bro ini ada yang namanya Feby yang kemarin kursus di Malang di Barbershop bayar 2 juta setengah 1 bulan itu mangkasnya setengah jam bro satu wah parah 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 dia sudah mengeklaim teknik cara pangkas rambut eh teknik cara Barbershop cara pegangnya seperti ini bro Barbershop itu sudah diklaim seperti ini pegangnya ini tangan tiga ini disini dan ini sudah diklaim seperti ini cara pegangnya tempel angkat dorong tempel dorong angkat tempel dorong angkat itu ditempel gini-gini terus dia seperti itu dan dia itu berlatih seperti ini gini set 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 ini terus bentina latihan seperti itu kalau seperti saya otodidak pangkas rambut enggak mengklaim cara pegang klipper mau gimana yang penting pokoknya habis selesai saat dapat uang banyak gitu loh bro Alhamdulillah Mas Kasan satu hari masih dapat paling sedikit itu 25 kepala 35 kepala 40 sampai jadi satu hari itu sekitar dia pemasukannya itu 200 300 sampai 400 itu bagi hasil sama saya itu kotor kalau 100 ribu kalau 200 ribu bagi hasilnya ke saya 80 ribu Mas Kasan 120 ribu seperti itu ya nah kalau semua Makasan ikut saya durasi mangkas setengah jam dia satu hari setengah jam satu malam misalnya jam 6 sampai jam 8 2 jam dia dapat 4 kepala 40 ribu saya berapa kalau 40% saya 15 ribu dan dia 25 ribu kan sayang sedikit kan bro kapan kita kaya seorang tukang cukur kalau seperti itu ya lama boleh lah bro kalau 50 ribu tapi disini di kampung saya ini belum waktunya dikasih harga 50 ribu seperti itu makanya pemula-pemula tetaplah semangat untuk buka pangkas rambut cepat ya menurut saya sah-sah saja sih pangkas rambut untuk cepat kalau saya dicacimaki oleh barbershop nggak apa-apa sih menurut saya yang penting saya niat cari rezeki memberikan inspirasi motivasi ke pemula-pemula agar buka pangkas rambut sayangnya seorang barbershop terkadang disini ada yang komentar dia mah harus kursus menurut dia seorang jangan menyempelakan orang itu harus perlu kursus seperti itu nah kalau saya bilang nggak perlu kursus nanti orang-orang semua pada belajar itu didak terus yang kursus nggak dapat rezeki dong seperti itu kan sebelumnya nanti yang pemula nggak usah kursus di barbershop nanti gimana nggak laku barbershopnya kursusannya nanti nggak laku dan paling yang menggelokan lagi itu pangkas rambut cepat nggak boleh gitu loh di di kontenkan gitu loh ini channel saya kenapa nggak boleh boleh lah boleh lah boleh dong cepat karena saya mengajarkan cepat agar dapat rezeki banyak dan yang merasa terbantu atau termotivasi atau merasakan manfaat pastinya nonton lagi nonton lagi dan diterapkan nah coba pangkas rambut disini subscriber saya silahkan pangkas sampai setengah jam bagus detail keren wapi tangga melayu pelanggan kamu kacau kacau itu jelas melayu melayu pelanggan makanya ini bisa cepat konsisten tanggung jawab oke ya bro saya kira cukup semoga bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat baik orang lain terima kasih salam syukur sedunia maafkan tidak ada salah-salah kata yang menyinggung perasaan satu sama lain saya hanya manusia biasa kadang juga kilap emosi seberani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati